Oke, jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim Kali ini saya akan coba berbagi cara Memperbaiki kulkas Tidak dingin Tapi lampu menyala Kita set paling besar pun Tidak ada suara-suara yang terdengar Tapi kalau kita cek di bagian belakang Ternyata mesin di sini kondisinya panas Berarti menandakan bahwa tegangan sudah masuk Ke kompresor Hanya saja kompresor Tidak mau bekerja atau berputar Oke Langkah pertama Yang harus kita cek Kebetulan di sini sudah saya buka penutupnya Penutup di belakang sudah saya buka Kita cek di bagian belakang sini Kita cabut dulu Oke, kita keluarkan dulu Di sini Ada dua bagian yang namanya Relay atau PTC juga Overload Jadi Kalau tegangan sudah masuk ke sini Bisa dipastikan overload dalam kondisi baik Jadi kemungkinannya PTC yang bermasalah Jadi Jadi PTC ini kita ganti saja Dengan yang lain Yang masih berfungsi Atau kita ganti dengan yang baru Kita pastikan PTC terpasang Menancap dengan benar Kalau kita punya multimeter Di rumah Entah itu analog atau Digital Oke Kita coba cek Menggunakan avometer PTC yang tadi kita ganti Menggunakan skala Kali 1 ohm Tidak mau Jalan Berarti Kondisinya sudah putus Multimeter masih berfungsi Satu jalur Dari depan ke belakang Ini Jarum bergerak Sedangkan untuk yang samping Tidak bergerak Berarti PTC ini Mati Kita coba Hidupkan Kalau memang Mesin ini sudah Bisa Bekerja lagi Menyala kembali Berputar Pasti ada Suara Seperti Dengungan Yang agak keras Oke Mungkin bisa terdengar Seperti itu Kurang lebihnya Suaranya Oke Jika sudah Seperti ini Berarti Mesin sudah Bisa Berjalan kembali Dan Dipastikan Kalau Freonnya Masih Utuh Gulkas Akan Dingin Kembali Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Tonton video saya yang lain Ada banyak video yang sudah saya upload Terima kasih sudah menonton Dan selamat berkarya Terima kasih